Selamat datang kembali bersama dengan saya di channel Kang Udas. Nah untuk di video kali ini, saya ingin mereview dua fitur terbaru WhatsApp yang masih dalam tahap proses pengembangan. Kedua fitur ini adalah fitur baca nanti dan fitur mood video. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke tutorial. Fitur Baca Nanti Setelah lagi liburan bersama keluarga, kita kan tidak ingin ada orang lain yang menggaguh baik itu dari bos kita, atasan, rekan kerja, ataupun penagih hutan. Nah dengan adanya fitur baca nanti ini, kita bisa manfaatkan fitur ini dengan menjadwalkan secara otomatis kapan pesan itu akan masuk. Yang lebih keren lagi, tidak ada notifikasi bahwa pesan telah masuk. Walaupun pada kenyataannya, sebenarnya pesan tersebut sudah masuk. Kenapa? Karena itu tadi kita telah mengaktifkan fitur baca nanti ini sehingga pesan yang masuk jadi ditunda. Pada dasarnya, untuk fitur baca nanti ini merupakan salah satu pengembangan dari obrolan yang diarsipkan. Cuma bedanya kalau di obrolan yang diarsipkan ada notifikasi pesan telah masuk. Dan jelas itu sangat mengganggu konsentrasi kita. Tapi di fitur baca nanti ini sama sekali tidak ada notifikasi bahwa pesan telah masuk. Jadi ya konsentrasi kita tidak terganggu. Buat kalian yang penasaran dengan fitur baca nanti ini, kalian tinggal tunggu saja untuk update terbarunya kemungkinan beberapa bulan lagi. Buat kalian yang suka dengan fitur ini, ya silahkan kalian komentar di bawah video ini. Fitur mood video Sesuai namanya, fitur mood video ini berfungsi untuk menghilangkan suara yang ada di dalam video. Dengan adanya fitur ini, kita tidak perlu repot-repot lagi harus menghilangkan suara dengan aplikasi edit video. Cukup dengan menonaktifkan tombol mood saat akan mengirim video, maka secara otomatis suara yang ada di dalam video tersebut sudah hilang. Tapi, menurut saya fitur ini akan lebih bagus apabila si penerima chat punya kontrol lebih untuk menghilangkan suara video, bukan si pengirim. Soalnya banyak kejadian, pas buka video malah suara yang lain, apalagi misalnya didengar orang banyak karena rasanya kan anjim banget. Semoga saja ke depannya WhatsApp mengeluarkan fitur mood video untuk si penerima pesan, yaitu sebagai buat jaga-jaga saja biar nggak diprank pakai suara yang lain. Setuju nggak? Nggak. Teman-teman, itulah dia kedua fitur terbaru WhatsApp yang masih dalam tahap proses pengembangan. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah setiap menonton di channel Kang Udes ini.